Dari video amatir bersumber dari warga ini memperlihatkan Satuan Tugas COVID-19 Bandar Lampung yang tengah melakukan razia masker mendapati seorang pria membawa sabu. Penangkapan dilakukan di dasari kecurigaan Satuan Tugas COVID-19 saat melihat kerak-kerik pelaku. Saat dilakukan peledahan, anggota pun mendapati satu paket kecil narkoba, jenis sabu, serta alat hisap yang disimpan di dalam masker. Peristiwa terjadi di kawasan Pasar Tempel Raja Basah, Jalan Kapten Abdul Hak Bandar Lampung ini dibenarkan oleh Warsina, seorang pedagang yang melihat kejadian tersebut. Dirinya menceritakan pelaku yang mengendari sepeda motor ini hendak kabur saat melihat petugas gabungan yang tengah melakukan razia. Petugas pun langsung melakukan pengejaran dan penggeledahan terhadap pelaku. Kan ini operasi masker. Iya, iya, betul. Masker dia suruh berhenti, nggak mau berhenti. Terus dia lah, di sana dialang-alangin kan. Terus kan sebelah sini dialangin, dia berhenti begini. Terus awalnya, ini awalnya, aku kan ada orang beli sih, kok tau-tau udah dibukakan jaket, buahnya diperiksaan, diperiksaan bajunya ini. Terus ada yang ngoperasi motornya. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Mapur Resta Bandar Lampung. Roma Afriya Idang, Kompas TV, Lampung. Berikut alat isapnya, taruh di dalam masker. Terus ya. Terus ya. Terus ya. Terima kasih.